Intro Hai, salam jumpa di episode perdana It's Time to Talk yang merupakan reformat dari viral podcast saya terdahulu Pada episode kali ini, saya akan coba berbicara tentang perkembangan sepak bola Indonesia baru-baru ini atau yang terakhir ini Nah, biar lebih seru Saya sudah kedatangan seorang teman yang juga sangat mengembari olahraga yang digemari oleh 77% dari 280 juta penduduk Indonesia Nah, tanpa berlama-lama lagi Langsung saya perkenalkan teman saya yang satu ini Tengku Otman Malik Halo, bro Halo, bro Halo, halo, halo Apa kapan, bro? Alhamdulillah, baik Ente gimana? Sehat, sehat, sehat Oh iya Gue coba perkenalkan ke audience updater Kalau Tengku Otman Malik atau yang biasa gue panggil Tom ini Ini adalah founder dari YouTube channel Teman Mancing Buat updater yang hobi-hobi mancing Mungkin bisa mampir ke channel-nya Tom Nah, kalau perkembangan sepak bola terakhir ini Ini kan yang paling rame adalah Indonesia ditunjuk kembali Punya kesempatan lagi menjadi tuan rumah piala dunia Ya kan? Tadi Yang tadinya piala dunia U20 Ternyata batal kan? Karena satu dan lain hal Akhirnya kita ditunjuk kembali Dipercaya kembali menjadi tuan rumah piala dunia U17 Menggantikan Peru kalau nggak salah Karena ketidak siapan infrastruktur gitu ya Itu kapan? November ya? November ya? Ya, kalau nggak salah November sampai Desember Kalau nggak salah mulai 10 November lah Kalau nggak salah 10 Novemberan ya? Sampai bulan Desember gitu Akhir tahun Iya, iya Tapi yang menarik nih Dampaknya banyak Dampaknya banyak Itu yang akan kita bahas nih Tom Yang pertama Tentu venue ya Pemilihan stadion yang diajukan Yang nanti akan diinspeksi oleh FIFA Dan akan ditunjuk Stadion mana saja Yang memenuhi kelayakan Standar FIFA Ya Kemarin yang rame Jis gitu Tapi kita Nggak bahas Jis lah Aduh Rumit Iya Rumit lah Masih banyak stadion kita Kalau di Indonesia Iya Termasuk kalau nggak salah Di deket rumah Lo tuh Jibinong Oh iya tuh Pengennya ada di situ lah Iya Stadion Pakensari Tapi ini Masih gosip ya Gue nggak tau Kalau gue sih Berdoa Amin gitu Jadi gue nontonnya deket Ben Nah tapi Yang gue mau bahas Bukan itu Jadi Selain Efek Piala Dunia Selain Venue Juga adalah Ini yang lagi rame PSSI Mencari Pemain-pemain Keseluruh Indonesia Di 12 kota Gitu Nah Mendingan Sebelum kita bahas Coba gue setelin dulu Fitinya ya Oke Para pecinta Sepak bola Indonesia Sangat terganggu lah Ketika Ada persepsi Penduk kita 280 juta Tidak bisa Cari 11 orang terbaik Itu Sangat mengganggu Nah karena itu Kita buat Terobosan Mencari Bibit-bibit Unggul Di 12 kota Nah Itu Statement menarik sih Ya menurut Pengapaan Erik Thohir Itu cukup Mengganggu dia Ini kan Dari dulu ya Ada 280 juta Penduduk Indonesia Tapi kok Nyaris 11 Pemain Aja Sulit banget Maksudnya yang Bisa kompetitif Bukan cuma di Asia Tenggara Tapi juga di Asia Mungkin next Bisa bersaing di dunia Mungkin Gitu ya Karena Penduduk Indonesia Besar gitu 280 juta Masa sih Gak bisa nyari Sebelas pemain Nah Ini menurut lo Kendalanya ada di mana ya Tom Ya Kalau di posisi Kita sendiri kan Kita Untuk kendala indah Dari pesisinya Gak tahu ya Tinggalnya apa Ya Benar Ini kacamata Kacamata yang dari Tanya sendiri ya Tama gue Ya Benar Tadi gue agak Sedikit membelitik juga Berpikir Gue baru Baru lihat juga Piti itu ya Agak heran gitu Maksudnya Kalau dibilang Kita punya 280-an ya Tadi ya Ya Hampir 280 juta 280 jutaan Nyari sebelas orang Susah Iya Nah Balik lagi Gue gak tahu Kendalanya apa Yang agak menggelitik gue Nyari sebelas orang itu Dari 280 Kok cuman 12 kota gitu Sedangkan Indonesia tuh Banyak banget Kota-kota yang lain Bahkan Kalau misalnya Gue Gue dulu Senang bola Suka-suka baca Atau Dengar Dengar berita Itu Kayak Sepak bola Negara-negara Yang berhasil itu Kayak Brajil Argentina Mereka tuh dapat Justru di pelosok-pelosok Pemain-pemainnya Setuju Jadi Menurut gue Mungkin Bukan Susah nyari Sebelas orang Tapi mungkin Balik lagi Gue gak tahu Kendalanya Apakah Bisa mencapai Kelosok-pelosok Yang dimana Kita notabene Kepulauan MN-nya gitu Mungkin itu juga Kendalanya Jadi mungkin Banyak bibit-bibit Yang bagus Tidak terdeteksi Selama ini Kan suka terdeteksi Tiba-tiba Udah agak gede Tiba-tiba Dia berprestasi Ke negara mana Tiba-tiba Wah Ini orang Indonesia Ini orang Indonesia Gitu Karena trigger Mau piala dunia Terus Ceritanya PSSI Mau cari Pemain-pemain Terbaik Walaupun Kerangkanya Udah ada Yang juara AFF U19 Kalau gak salah Di bawah Pelatih Bima Sakti Coach Bima Sakti Itu kerangkanya Jadi sekitar 75% Kerangkanya Dari situ Nah cuma PSSI Punya inisiatif Untuk memberikan Kesempatan Kepada Seluruh anak-anak Pemuda Di Indonesia Untuk Bisa berpartisipasi Di piala dunia Nah mungkin Karena waktunya Yang mepet 3-4 bulan Lagi lah Kalau gak salah Gitu Akhirnya Cuma 12 kota Tadinya malah 9 kota Tapi Gue setuju Sama lu Sebenarnya Sayang Apalagi Ini kan gak Menjangkau Semua Wilayah Apalagi Banyak disayangin Juga gak sempet Ke Papua Padahal itu Banyak bibit Juga Di sana Kita tahu Selosa Kita tahu Ricky Kambuaya Dari sana Cuma mungkin Mereka Ambil Jarak tengahnya Yang terdekat Itu Bali Jadi banyak Papua Yang Banyak Anak muda Papua Yang ikut Seleksi Di Bali Gitu Makanya Tadi kan Gue bilang Mungkin Keterbatasan Kendala Waktu Maksudnya Mungkin bisa Waktu Bisa juga Mungkin tim Apa Yang Menilai Pemain-pemain Di daerah Pencari Bakat Pencari Bakat Mungkin Belum Sampai Kekurangan Orang Tidak Nah Nah Gimana Gimana Kalau kita Setel Viti Yang Di Bali Bali Memecahkan Rekord Sejarah Seleksi Tim Nasional Di Indonesia 947 Yang Mendaftarkan Dan Hadir Nama lengkap Made Bayu Adrian Steinbergen Saya Asal Bali Saya Ingin Menjadi Di U17 Timnas Indonesia Dan Bisa Main Di Piala Dunia U17 Nama Lengkap N Oke Kira Mabin Asal Dari Papua Papua Pekunungan Mau Jadi Pemain Perkenalkan Nama saya Ibrahim Akbar Asal Saya Bali Harapan Saya Kalau Lolos Saya Pengen Bungkam Negara Besar Udang Rehman Indonesia Gimana Menurut Loh Proses Seleksi Ini Yang Sedang Berlangsung Kayaknya Masih Masih Berlangsung Di Beberapa Kota Lagi Sampai Kita Podcast Malam Ini Ya Bagus Kena Keterbatasan Waktu Mungkin Cara Cepatnya Nyari Bibit Bibit Yang Mungkin Kalau Lihat Tadi Tadi Mereka Pada Ikut Klub Sepak Bola Junior Usia Umur Ya Mau Dipe Lagi Satu Waktu Mepet Ya Benar Keter Keterbatasan Semuanya Sudah Di Uber Uber Seleksi Berapa Lama Nanti Ngelatih Lagi Untuk Padunya Banyak Kendala Makanya Saya rasa Bisa jadi Momentum Buat Cepak Mula Kita Untuk Menjadikan Kerangka Itu Dari Dini Terus Ngikut 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 Ke atas Sampai Level Senior Jadi Termasuk Dibilang Kalau Dibilang Cepak Mula Kita Lama Banget Kalau Misalnya Tiba-tiba Kita Menghadapin Begini Terkesan Baru Terbentuk Terus Nyari Orang Gue Setuju Ini Dibuat Momentum Untuk Belajar Kedepannya Jadi Mau Kita Jadi Tuan Rumah Mau Enggak Siap Benar Karena Benar Gue setuju Itu Di Bali Sebelumnya Kalau Di Stadion Jakabaring Palembang Sumatera Selatan Terus Sebelumnya Di Bandung Di Bali Aja Kalau Ada Dua Hari Terus Itu Pecahin Rekor Ada 947 Peserta Yang Hadir Ikut Seleksi Dafter Dan Hadir Semua Terus Belum Yang Gue Bayangin Dengan Waktu Yang Mepet Orang Yang Banyak Tim Pencari Baget Gimana Nilainya Pusing Nah Itu Dia Tapi Katanya Ini Tadi Sepert Gue Baca Di Social Media Kalau Masalah Ini Menurut Social Media Katanya Sudah Terseleksi Ada 17 Orang Dari Sekian Banyak Gue Tidak Tidak Ngebayangin Pusing Tim Pencari Bucket Tuh Ya Pasti Dipus Juga Kan Misalnya Satu Bulan Harus Dapat 11 Orang Atau 22 Orang Habis Nanti Di Training Camp Wah Gila Pusing Banget Itu Benar Benar Walaupun Ini Si Coach Bima Sakti Udah Nyiapin Plan B Dia Punya Kerangka Yang Juara Kemarin Itu Di bawah Asion Dia Sekitar 75% Jadi Dia Cari Untuk Melengkapi Pengen Dia Bisa Dapat Satu Tim Lagi Jadi Dua Tim Ini Bisa Di Adu Untuk Seleksi Biar Lebih Fair Lagi Gitu Katanya Ya Gue Setuju Tenang Jadi Gini Gue Ada Pengalian Gini Ya Maksudnya Gue Dulu Sangat Mengikuti Sepak Bola Indonesia Kalau Dulu Ma Gak Ada Gue Lewat Pertandingan Indonesia Benar Benar Maksudnya Gini Gue Ada Ada Misalnya Bagus Misalnya Jamannya Era Pandimas Yang Sekarang Bagus Bagus Ketika Udah Selesai Di Usia Mereka Kita Ada Tahapan Gitu Nah Ketika Misalnya Ganti Pelatih Atau Mereka Sudah Dibubarkan Ketika Mau Ada Event Lagi Dikumpulkan Udah Ganti Orang Lagi Maksud Gue Ngeliat Kayak Viet Nam Yang Pelatih Kalau Misalnya Gue Lupa Namanya Dia Pake Kacamata Yang Agak Tua Terangka Yang Dari Vietnam Terangka Yang Waktu Melawan Edvan Dimas Dan Kawan Kawan Di Usia 16 Yang Dijuara Di Sido Arjo Kalau Masalah Usi 19 Nah Itu Sampai Sekarang Itu Gue Lihat Kalau Kemarin Itu Masih Ada Pemain Pemain Itu Jadi Mereka Hanya Ngambil Dari Luar Yang Memang Disini Tidak Bisa Bersaing Lagi Yang Dituker Nah Kalau Di Kita Kayaknya Setiap Udah Event Udah Naik Umur Ketika Di Tahap Umur Berikutnya Bongkarannya Kalau Melihat Penglihatan Gue Hampir Lebih Dari 50% Jadi Harus Disatuin Lagi Kemisterinya Itu Susah Itu Kira Menurut Gue Makanya Nanti Akhirnya Begini Kita Ada Event Ada Cari Cari Untung Udah Plain Plain B Nya Itu Kalau Nggak Ini Waduh Plain B Nya Gimana Si Coach Bima Sakti Sudah Punya Kerangka Tim Yang 75% Itu Dari Yang Juara Untung Itu Ya Harus Begitu Emang Itu Seharusnya Berjalan Dari Yang Lalu Ibaratnya Kalaupun Ada Event Tinggal Sisi Sipan Aji Ya 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 Oke Juga Sia Nah Tapi Kembali ke Topik kita Sebenarnya Cara yang Efektif Program Pembinaan Usia Di Usia Muda Sampai Kita Dapat 11 Pemain Utama Nantinya Yang ada di Timnas Senior Itu Seperti Apa Gitu Ini 280 Juta Nyari 11 Aja Susah Gitu Kadang-kadang Bersaing Di Asia Tenggara Aja Ngos-ngosan Gitu Apalagi Di Asia Dan Bahkan Dunia Nah Sebelum Lu jawab Gua ada Satu video Lagi Yang menarik Nanti Sama-sama Kita Komentarin Dia Oke Liga Sekolah Guru Itu Mesti Ada Sertifikat Dari Persesi Untuk Jadi Kelating Dan Mas Karena Belajar Dari Jepang Ya Memang Harus Nah Ini Menarik Ya Ini Ke Grab Sama Gua Ya Erick Tohir Mungkin Agak Kurang Serius Menyampaikannya Tapi Gua bilang Mungkin Ini Bisa Jadi Kunci Jadi Kalau PSSI Bekerja sama Dengan Mendikbud Kesekolah Di Seluruh Indonesia Ada Liga Sekolah Dari SD Mungkin Dari Kelas 3 SD Sampai Dengan SMA Ini Kan Bisa Dibuat Berkelanjutan Dari SD SMP SMA Tadi Erick Tuhir Ngomong Tentang Liga Sekolah Guru Kalau Mau jadi Pelatih Dan Wasit Di Liga Sekolah Harus Punya Sertifikat Dari PSSI Sertifikat Kepelatihan Atau Sertifikat Wasit Gitu Sepelis Tapi Gua Curiga Ini Kalau Diseriusin Mungkin Bisa Jadi Salah Satu Opsi Yang Tadi Gua Bilang Gimana Mencari 11 Orang Dari 280 Juta Penduduk Indonesia Jadi Mulai Dari Sekolah Sekolah Tempat Terdekat Kita Gimana Menurut Tom Ya Kalau Gua Setuju Ya Terus Kalau Menurut Gua Untuk Pembinaan Kita PSSI Dari Kalau Lihat Terbakang Semakin Kesini Semakin Bagus Menurut Gua Berikutnya Ada Usia 12 Yang Sudah Mendunia Juga Kan Terus 14 14 16 Yang Yang Bingung Sebenarnya Itu Pembibitan Pembibitan Yang Emang Dikirim PSSI Setelah Dari Itu Kemana Mereka Itu Yang Gue Masih Dian Tahu Terus Kedua Tentang Konsep Tadi Sangat Bagus Semua Kalau Serius Kita Serius Sudah Jadi Jadi Kalau Memang Diserius Semua Jadi Bukan Kena Orang Yang Juga 200 280 Jutaan Terus Kalau Misalnya Dibilang Gue Agak Kurang Setuju Tadi Kalau Misalnya Kita Kepayahan Di Level Yang Mungkin Bukan Asia Tenggara Kita Kepayahan Tapi Menurut Gue Secara Skill Fisik Oke Perlu Digenjat Tapi Skill Speed Oke Tinggal Yang Mungkin Kendalanya Gitu Kena Pemainnya Yang Bongkar Pasang Jadi Kemistrinya Yang Kurang Makanya Kepayahan Dalam Tanda Kutip Gini Ya Secara Skill Kita Gak Kalah Men Gak Kalah Bahkan Di Asia Pun Masih Masih Oke Tenggara Tenggara Mungkin Ini bisa Jadi Role Model Buat Olahraga Olahraga Lain Untuk Mencari Untuk Mengembangkan Olahraganya Melalui Jalur Sekolah Gitu Karena Di Luar Negeri Misalnya Contoh Sepak Bola Korea Selatan Dan Banyak Negara Lainnya Itu Liga Sekolah Hidup Bahkan Liga Universitas Liga Kampus Hidup Gitu Dan Banyak Dari Liga Sekolah Atau Liga Kampus Banyak Melahirkan Pemain-pemain Bagus Untuk Tim Nasional Mereka Gitu Mungkin Bisa Dipikirkan Untuk Diseriusin Gitu Apakah Mau Lewat Jalur Sekolah Yang Strukturnya Udah Jelas Gitu Atau Jalur SSB Gitu Karena Ini bisa Jadi Pesaing SSB Juga SSB Betul Ya Terus Akademi Akademi Bolanya Klub Sepak Bola Gitu Ya Gitu Masing-masing Klub Punya Punya Diniur Diniurnya Ya Setiap Kota Pemerintah Kota Misalnya Pemerintah Kotanya Itu Ada Ada Kan Ada Apa Porda Porda Itu Disitulah Porda Porda Cari Bibit Di Daerah Mereka Masing-masing Itulah Yang Nanti Ketika Misalnya Pusat Membutuhkan Misalnya Dari Pomi Membutuhkan Cabang Elahraga Ini Membutuhkan Ahli Ini Tinggal Rokomendasi Aja Dari Daerah Dari Dari Pusat Keterbatasan Orang Menurut Gue Kalau Nurunin Tim Pemantau Pencari Bakat Keterbatasan Kayaknya Kita Sepakat Lebih Balik Ada Liga Kedepannya Tapi Ini Jadi Momentum Buat Belajar Kedepan Harus Ada Liga Yang Berjalan Misalnya Liga Sekolah Atau Porda Atau Apa Itu Dijalanin Jadi Kan Lebih Enak Rekrut Pemain Dari Liga Yang Berjalan Ketimbang Seleksi Sehari Dua Hari Begini Susah Menilai Pemain Dari Cuma Sehari Dua Hari Seleksi Main Gitu Kalau Kompetisi Berjalan Rutin Kan Kita Bisa Lihat Match Pertama Match Kedua Match Ketiga Match Kempat Dan Seterusnya Kita Bisa Bisa Pantau Terus Kalau Belum Yakin Gitu Iya Iya Makanya Kan Gini Kalau Misalnya Gue Ngelihat Kemarin Abis Tonton Yang Pele Jadi Ketika Misalnya Suatu Daerah Itu Ada yang Jago-jago Mereka Ada kompetisinya Baik Itu Tarkam Atau Apa Kan Enggak Mungkin Langsung Oh PSSI Tahu Di sana Ada Tarkam Ini Yang Anak Ini Jau Kan Enggak Gitu Kan Pastikan Yang Pemandu Bakat Di sana Ketika Ngeliat Ada Sosok Yang Bagus Dia Akan Merekomenasikan Menginfo Ke pusat Ini Bagus Nih Nah Sepertandingan Si pusat Baru Datang Kalau Misalnya Pusat Datang Secara Acak Ya Terkali Di Kepatasan Orang Terus Waktu Yang Lain Emang Perlu Kerjasama Semuanya Sebenarnya Rekrutmen Gaya Begini Keliling Indonesia Dulu Pernah Dilakukan Indra Safri Di Eranya Evan Dimas Dia Sama Keliling Indonesia Untuk Cari Pemain Karena Dulu Kayaknya Lebih Parah Belum Ada Kompetisi Atau Apa Jadi Mungkin Carinya Di Kompetisi Kompetisi Kecil Tarkam Atau Apa Tapi Gue Yakin Itu Gak Asal Jadi Misalnya Bang Indra Safri Pasti Ada Rekomendasi Dari Bang Indra Disini Yang Ini Bagus Coba Dilihat Kesini Jadi Bukan Datang Satu Tempat Terus Dia Nyari Ya Benar 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 Tetap Ada Rekomendasinya Benar 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 Jadi Kita Sepakat Ini Piala Dunia U17 Ini Jadi Momentum Untuk Kita Untuk Berbenah Diri Kedepannya Bisa Jadi Lebih Baik Ada Program Program Pembinaan Usia Muda Yang Berjalan Dan Kontinu Karena Ini Satu Hal Lagi Tom Pengurus Pengurus Itu Gue Nggak Tau Ya Emang Lebih Asik Gara Program Program Jangka Pendek Sebulan Sudah Hasilnya Misalnya Seagames Tese Sebulan Bertanding Kalah Atau Juara Langsung Ketauan Hasilnya Ada Event Apalagi Tese Paling Lama Tese Paling Sebulan Kecuali Tiala Dunia Kemarin Sintayong Bisa Hampir Setahun Itu Program Jangka Pendek Tapi Jangka Panjang Ini Pembinaan Usia Muda Bisa Kata Beberapa Pelatih Dan Pengamat Ini Bisa 10 Tahun Baru Bisa Menghasilkan Walaupun Menurut Gua Enggak Seserem Itu Juga Maksudnya Ya Bener 10 Tahun Lo Akan Dapat Sesuatu Yang Perfect Tapi Dari Pengalaman Gua Gua Enggak Tau Pengalaman Lu Gua Sempat Dulu SMP Sempat Masuk Sekolah Sepak Bola Sinyu Alian Di Ragunan Gua Sempat Hampir Setahun Sekolah Sepak Bola Disitu Itu Langsung Setahun Aja Lo Kalau Latihan Continue Dengan Benar Di bawah Bimbingan Pelatih yang Benar Setahun Aja Sebenarnya Sudah Mulai Kelihatan Kok Misalnya Kita Mulai Kalau Kedidikan Dari Sekolah Misalnya Kita Mulai Dari Tahun Ajaran Baru Melah Kelas SMA Mungkin Cuma Ngerasin Setahun Tapi Lu Bayangin Kelas Satu SMP Mungkin Itu Dia Akan 6 Tahun Misalnya Yang Mulai Dari Kelas 3 SD Mungkin Dia 10 Tahun Jadi Mulai Aja Dulu Gak Usah Bayangin 10 Tahun Jadi Gak Dimulai Mulai Gimana Kalau Menurut Mua Balik Lagi Sebenarnya Kalau Menurut Gue Pribadi Pertama Tentang 10 Tahun Ke depan Itu Memang Tidak Ada Hasil Yang Instant Ya Sebuti Proses Proses Prosesnya Mau Dari Sehingga Tidak Terbentuk Sampai Sekarang Maksudnya Terbentuk Itu Hasilnya Itu Belum Dibilang Maksimal Dulu Tapi Dengan Ganti-ganti Terutama Kita Yang Di Pelatih Terakhir Masuk Sintayong Arah Kesitu Makin Terang Kalau Menurut Gue Dengan Tadinya Sintayong Mekan Segala Umur Tadinya Kecuali 16 19 23 Senior Jadi Dia Tahu Proses Proses Yang Di Ambil Bukunya Di Senior Sendiri Itu Ada Pemain Muda Nomor 7 Mas Ferdinand Jadi Dikasih Kesempatan Dari Mekanik Oke Kalau Kita Ngobrol Terus Asik Sebenernya Ngobrol Bola Gak Lupa Waktu Tidak Tidak Habis Gak Bisa Cukup Sekian Kita Akhir Aja Dulu Ya By the way Thanks Udah Disempatkan Gabung Di It's time to talk Di episode Perdana Ini Tom Sama Sama Bantrona Gue Tau Lo Sibuk Seharian Di Kantor Ada Meeting 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 Terus Ya Tapi Thanks Thanks Banget Oke Demikianlah Perbincangan Saya Kali Ini By the way Updater Juga Bisa Turut Berpendapat Di Kolom Komentar Di bawah Ini Dan Updater Juga Bisa Dukung Podcast Ini Dengan Cara Like Subscribe Dan Jangan Lupa Klik Icon Loncengnya Supaya Teman-teman Updater Tidak Ketinggalan Episode-episode Instant True Talk Lainnya Sampai Jumpa Dan Bye